Dalam semalam, pasar saham teknologi Amerika mengalami guncangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Indeks Nasdaq jatuh drastis, saham Nvidia Anjlok hampir 17%, dan perusahaan teknologi raksasa seperti Microsoft dan Google kehilangan miliaran dolar dalam hitungan jam. Semua ini terjadi karena satu alasan. Deep Seek Air One, kecerdasan buatan revolusioner asal Cina yang tiba-tiba muncul dan mengguncang dominasi AI global. Apa sebenarnya Deep Seek Air One? Mengapa AI ini begitu berbahaya bagi industri teknologi Amerika? Bagaimana mungkin sebuah model AI yang hanya membutuhkan 6 juta dolar untuk dikembangkan bisa mengancam raksasa teknologi Silicon Valley? Di video ini, kita akan membahas secara mendalam bagaimana Deep Seek Air One berhasil mengguncang industri AI, menyebabkan kepanikan di pasar saham, dan mengancam dominasi Amerika dalam perlombaan kecerdasan buatan. Sebelum kita mulai, tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video menarik lainnya. Semoga setiap orang yang telah subscribe, channel Kisah Edukasi diberikan kelancaran rejeki, kesehatan yang luar biasa, dan kebahagiaan yang terus mengalir. Amin Ya Rabbal Alamin Untuk memahami mengapa Deep Seek Air One begitu berbahaya bagi industri teknologi Amerika Serikat, kita harus melihat siapa yang membuatnya, dan bagaimana AI ini bisa berkembang. Deep Seek Air One adalah model AI generatif yang dikembangkan oleh perusahaan. China bernama Deep Seek, sebuah startup berbasis di Hangzhou. Perusahaan ini didirikan pada akhir tahun 2023 oleh Liang Wenfeng, seorang mantan analis keuangan yang sebelumnya menjalankan hedge fund bernama High Flyer. Dalam waktu singkat, Deep Seek berhasil membangun model kecerdasan buatan yang sangat kuat, dengan 671 miliar parameter, lebih besar daripada JetGPT-4 dan model AI canggih lainnya yang dikembangkan oleh perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat. Yang mengejutkan, pengembangan Deep Seek Air One hanya memerlukan investasi sekitar 6 juta dolar, jauh lebih murah dibandingkan biaya pengembangan model AI lain, seperti GPT-4, yang bisa mencapai miliaran dolar. Lebih mengejutkan lagi, Deep Seek Air One adalah open source, yang berarti siapa saja bisa menggunakannya tanpa membayar lisensi atau biaya langganan, seperti yang diperlukan untuk mengakses JetGPT atau game ini dari Google. Pada tanggal 27 Januari 2025, hanya beberapa hari setelah Deep Seek Air One dirilis, pasar saham teknologi Amerika mengalami kejatuhan terbesar dalam beberapa tahun terakhir. Indeks Nasdaq turun 3,1 persen hanya dalam satu malam, menyebabkan lebih dari 1 triliun dolar Amerika Serikat lenyap dari pasar saham. Yang paling terkena dampaknya adalah NVIDIA, yang sahamnya anjlok hampir 17 persen, menghapus kapitalisasi pasar senilai 593 miliar dolar AS, kerugian terbesar dalam satu hari, dalam sejarah Wall Street. Investor panik. Mereka sadar bahwa jika Deep Seek Air One benar-benar lebih murah dan lebih efisien dibandingkan model AI yang ada di Amerika, maka permintaan terhadap perangkat keras AI seperti GPU NVIDIA akan berkurang drastis. Selain itu, perusahaan-perusahaan AI di Amerika, seperti Open AI dan Anthropic, yang telah menghabiskan miliaran dolar untuk mengembangkan model mereka, tiba-tiba harus bersaing dengan model gratis yang menawarkan performa serupa atau bahkan lebih baik. Akibatnya, saham-saham perusahaan teknologi lainnya ikut terkena dampaknya. Microsoft, yang telah menginvestasikan miliaran dolar ke Open AI, turun 2,1 persen. Alphabet, induk perusahaan Google, mengalami penurunan sebesar 4,2 persen. Indeks Semiconductor Philadelphia, yang mencakup perusahaan-perusahaan pembuat chip, jatuh 9,2 persen. Sementara itu, Marvell Technology, salah satu produsen chip utama, mengalami kejatuhan saham terbesar dengan penurunan sebesar 19,1 persen. Ini adalah sinyal bahwa dunia AI telah berubah. Dominasi AI yang selama ini dikuasai oleh Amerika mulai goyah. Keunggulan utama DeepSeq R1 dibandingkan dengan model AI dari Open AI, Google, atau Meta, membuatnya begitu istimewa dan mampu mengguncang pasar saham, serta mengancam industri teknologi Amerika. Salah satu keunggulannya adalah sifatnya yang open source dan gratis, memungkinkan siapa saja untuk menggunakannya tanpa biaya. Berbeda dengan chat GP Timfad yang masih dikendalikan oleh Open AI dan hanya tersedia bagi pelanggan berbayar, DeepSeq R1 memberikan akses luas bagi perusahaan, dan individu untuk menjalankan model AI setara GP Timfad tanpa perlu membayar lisensi ke Open AI atau Google. Selain itu, biaya pengembangan DeepSeq R1 jauh lebih murah, hanya sekitar 6 juta dolar, dibandingkan dengan model AI Amerika seperti GP Timfad atau Gemini yang menghabiskan ratusan juta hingga miliaran dolar untuk pengembangannya. Keunggulan lainnya adalah independensinya dari NVIDIA. Sebagian besar AI di Amerika masih sangat bergantung pada GPU NVIDIA untuk pelatihan dan inferensi model mereka. Sementara itu, DeepSeq R1 dirancang agar bisa berjalan dengan chip Huawei Ascend 910C yang lebih murah dan efisien, menjadi ancaman besar bagi dominasi NVIDIA di pasar AI. DeepSeq R1 juga memiliki optimisasi energi yang lebih baik, dirancang untuk lebih hemat daya dibandingkan dengan model AI lainnya. Hal ini membuatnya lebih murah untuk digunakan, terutama bagi perusahaan yang ingin mengadopsi AI tanpa harus membangun infrastruktur yang mahal. China telah lama berambisi menyaingi dominasi teknologi AI dari Amerika dengan dukungan penuh dari pemerintah yang menyediakan infrastruktur, dana, dan kebijakan yang lebih fleksibel dibandingkan regulasi di AS. DeepSeq R1 juga telah disesuaikan dengan aturan sensor China memastikan bahwa model ini tidak akan terkena pemblokiran oleh pemerintah, seperti yang sering terjadi pada teknologi asing di negara tersebut. Sementara itu, di Amerika Serikat, regulasi terhadapi AI masih belum jelas. Perusahaan-perusahaan seperti OpenAI dan Google terus menghadapi tekanan dari regulator terkait penggunaan data dan privasi, sementara China terus maju dengan pendekatan. Mereka yang lebih longgar dan terstruktur. Setelah pasar saham teknologi Amerika Serikat terguncang akibat DeepSeq R1, beberapa kemungkinan dapat terjadi di masa depan. Pemerintah Amerika Serikat mungkin akan mengambil langkah drastis dengan membatasi atau bahkan melarang penggunaan AI China di negaranya, seperti yang mereka lakukan terhadap TikTok dan Huawei. Di sisi lain, perusahaan AI Amerika mungkin akan mencari cara untuk menurunkan biaya pengembangan model mereka agar lebih kompetitif dengan DeepSeq R1. Gejolak ini juga berpotensi mengubah pola investasi di sektor AI. Investor kemungkinan akan lebih berhati-hati dalam menanamkan modal di perusahaan AI, mempertimbangkan ancaman dari model open source yang dapat mengubah dinamika industri secara drastis. DeepSeq R1 telah membuktikan bahwa AI, open source yang lebih murah dan efisien, bisa mengguncang industri teknologi global. Dengan inovasi yang lebih cepat dan biaya yang lebih rendah, China kini mulai menggeser dominasi Amerika dalam perlombaan AI. Apakah ini berarti Amerika akan kehilangan keunggulannya di dunia AI? Ataukah perusahaan teknologi Amerika Serikat akan bangkit kembali? Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Salam Edukasi!